Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya Karena kita berada di Lubuk Minturun Kita akan lewat ke jalan Balai Gadang Dan kami ingin mengajak teman-teman semuanya Di Balai Gadang itu ada satu rumah makan Namanya rumah makan tapiai Kami ingin mengajak teman-teman semuanya melihat Seperti apa rumah makan tapiai Dan disitu menu nya enak-enak Masakannya enak Dan harganya pun harga ampera Terus video kita sampai selesai Jalan saja mulai gelap Pinang mau hujan lagi Nah kita bisa lihat laut Itu laut gitu Tampak? Ya itu laut ini ya teman-teman Ya lah Pulau juga sampai itu Oke teman-teman Dan ini simpang tiga dari arah Perguruan Arisala Kalau belok kiri kita ke Tabing Simpang Tabing Kita lurus Mengikuti jalan Raya Balai Gadang Nah ini Kawan-kawan di sana yang ada di rentau Nah ikulah Suasana Balai Gadang Lobuk Minturun Jadi sangat padat sekarang ini Sudah sangat ramai Tidak seperti 10 tahun 20 tahun yang ladu Untuk di kota Padang sendiri Ada 13 kecamatan Dan kecamatan Ini kecamatan Kota Tangah Itu adalah kecamatan terbesar Kalau di Hitung-hitung Ada satu kota mungkin Di sumbar ini Kota Padang Panjang Satu kecamatan Kota Tangah ini Hampir sama besar dengan Kota Padang Panjang Yang belah penduduknya Saking luasnya ya Kawan-kawan Kota Padang Panjang Kota Tangah ini 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 Kasih adi indah dinaidu to'i Yang disuruh Kita akan berada ke sungai Luhu Menturun ya teman-teman Ini patokannya, sekarang kita berada di depan pasir bayar Balai Gadang Kalau dilanjutkan, itu tembus ke sungai Bangi Bisa ke kampus Wien Ini kita lewat tepi bandar Ini dia rumah ondok ikan tapi air Dan di depan sana ada bendungan ya teman-teman Itu bendungan yang rame terus Pertama mandian Yang udah pernah kita review Pertama mandian dan kemarin juga Ada di berita ya Karena ada yang tenggelam disitu Dari Pariyaman Kita mau lihat Apa saja makanan yang masih Ready Jadi untuk tempat makannya Itu ada disediakan Apa namanya Pondok Baselo Duduknya duduk baselo istilah ya Jadi tempat makannya ada di tepi sungai Untuk menurun Itu bendungan yang tempat kita mandi kemarin Ya Pondok ikan bakar tapi air Spesial sambal lado minyak tanah Oh sambal lado Nah Ini spesial Ini ikan sungai Ikan sungai bangah Ya Jadi bukan ikan Ikan apa Yang di Danau Singkaraan Oh ikan bilih Ikan bilih ya Bentuknya seperti ikan bilih Ini ikan sungai Di sungai ini terdapat Ada ikan larangannya Kawan-kawan Kita kelihatan ikannya Di bawah Ada tulisan di batu Ikan larangan Tidak boleh diambil Dan Jalannya itu Jembatan Jalan Bypass Jadi posisinya itu Jalan Bypass Jembatan Balai Gadang Jadi kalau mau masuk dari Bypass Dekat ke sini Suasana di sini Sangat nyaman ya Teman-teman Sejuk Terdu Apalagi di Tepi sungai Jadi Tidak perlu Pakai kipas angin Kita di sini Jadi Walaupun Makannya Lahap Enak Ditambah dengan angin Sepoy-sepoy Oke teman-teman Itulah Duduk di bawahnya Pondok Ikan Bakar Tapi air Itulah Nama Makannya Nah Jadi kita Untuk sampai ke sini Bisa lewat Itu Lubuk Min Turun Tapi jauh mutar Bisa juga lewat Dari Sungai Pange Tempatnya Ingat Himpang ya tadi Di Raya Bari Gadang Atau Bisa lewat di sini Nah Ini saja Jalan terus Di Bypass Tempat di Jembatan Jembatan Balai Gadang Ini namanya Jembatan Balai Gadang Jembatan Tidak Tidak Teningkari Tidak Wah Banyak Bungo Kambang Menali Dan tutupi Pintu Mati Basah Balai Arat Dia Menanti Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton